Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi channel 2 disini gue akan lanjutin vlog yang kemarin kalau kemarin gue sudah ngebahas untuk Forerunner 45 dan 45s di vlog kali ini gue akan ngebahasin tentang Forerunner 245 dan Forerunner 245 Music yang merupakan kelanjutan daripada Forerunner 235 tapi sebelum gue lanjutin jangan lupa klik subscribe ya karena nanti gue bakal review lagi kalau saat 245 sudah nyampe ya oke, sekarang gue akan bahas sedikit tentang Forerunner 245 oke, yang jelas Forerunner 245 ini di update oleh Garmin untuk mengupdate Forerunner 235 yang sudah cukup lama launching dan sebagai informasi Forerunner 235 cukup famous diantara para olahragawan karena memang bentuknya yang bagus rounding gitu kan, dan juga harganya cukup terjangkau ya sebagai informasi untuk saat ini Forerunner 235 masih dijual di harga 4 juta nah, pada tahun Garmin mengupdate Forerunner lini kemarin saya sudah update untuk yang Forerunner 35 di update menjadi Forerunner 45 dan 45s dan untuk Forerunner 235 di update menjadi 245 dan 245 Music jadi memang ada 2 series ya jadi ada yang Forerunner 245 biasa dan Forerunner 245 Music oke, kita akan bahas sedikit perbedaannya antara Forerunner 235 yang lama dan Forerunner 245 yang baru oke, yang pertama untuk Forerunner 245 yang terbaru ini yang jelas kalau secara fisik itu sudah ada perubahan yang cukup signifikan dari bodinya ya kalau kalian lihat Forerunner 245 ini bentuknya hampir mirip dengan Forerunner 935 ya artinya secara roundingnya sudah lebih haulus finishingnya juga cakep dan juga layarnya juga lebih jernih gitu kan dibandingkan Forerunner 235 yang lama karena memang pada Forerunner 245 ini ada peningkatan piksel yang sebelumnya di 215 piksel kalau sekarang sudah 240 piksel itu yang pertama dari segi fisiknya sudah terjauh perubahan perubahan secara fisik kemudian untuk layar juga ada peningkatan kemudian dia juga untuk sensor heart rate-nya sudah ada update terbaru yaitu menggunakan Garmin Elevate 3 yang katanya sudah menyisipkan untuk pulse oximeter katanya untuk yang mengukur oksigen dan untuk yang heart rate yang terbaru ini digunakan di Garmin 945 kemudian juga digunakan di Garmin 245 dan juga digunakan di Garmin Mark yang merupakan series premiumnya nanti gue akan bahas tentang Garmin Mark di video tersendiri ya selain itu untuk daya tahan bateri juga bertambah dan juga pasti ada penambahan beberapa fitur ya tapi yang jelas untuk Forerunner 245 ini tetap belum bisa dibawa untuk swimming artinya belum bisa digunakan untuk seatuan oke untuk yang Forerunner 245 Music itu ada sedikit kelebihan tambahan yaitu dia untuk Forerunner 245 Music ada storage untuk music diklaim dia bisa menyimpan 500 music up to 500 music 500 song dan juga dia sudah dilengkapi dengan wifi artinya untuk yang Forerunner 245 Music ada sedikit kelebihan dia bisa dikonekkan dengan menggunakan wireless bluetooth kalau kalian punya wireless bluetooth jadi memang sangat menarik yang untuk Forerunner 245 Music tapi saya gak tau ya apakah nanti di pasaran lebih lapu yang 245 Music atau 245 yang biasa sebagai informasi untuk Forerunner 245 Music ini sudah banyak yang buka pre-ordernya di harga 6 juta harganya cukup mahal dibandingin harga 235 biasa ya untuk yang Forerunner 245 Music ini sudah ada yang buka pre-order di harga 6 juta rupiah harganya cukup mahal ya dan berbeda sekitar 700 ribu untuk yang Forerunner 645 Music Forerunner series ini di upgrade ke arah yang music agar memberikan kemudahan kepada pengguna nanti untuk mendengarkan music tanpa harus membawa handphone lagi jadi musiknya cukup di storekan di jam kemudian nanti tinggal ponekan wireless ke earphone dan tinggal lari tanpa harus membawa handphone untuk yang 245 Music ya kurang lebih itu yang saya pelajari kemarin ada peningkatan layar kemudian ada juga peningkatan bateri kemudian juga ada peningkatan beberapa feature kalian bisa nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika sudah ada unitnya dan juga ada perubahan sensor heart rate-nya dan juga ada penambahan pulse oximeter dan juga tentunya ada perubahan secara fisiknya oke saya rasa untuk Forerunner 245 Music vlognya sampai sini dulu karena gue belum bawa belum melihat fisiknya asli karena memang belum sampai ke Indonesia dan hope mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai ke Indonesia kita akan hands on langsung dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi oke tinggal semuanya untuk 245 Music hari ini 245 dan 245 Music jangan lupa klik like, komen, dan subscribe sampai jumpa di vlog berikutnya karena nanti gue di vlog berikutnya akan bahas Forerunner 945 Music yang merupakan kelanjutan daripada Forerunner 35 sampai jumpa di vlog berikutnya bye-bye